Seperti canda gurau ini mubah, sebagaimana dikatakan dalam kaedah Asyik al-mubah idha jawazahaddahu ghalaba ilah diddih Bahwasannya perkara yang mubah, kalau melewati batas yang dimubahkan, batas yang dibolehkan Maka akan menjadi hukum sebaliknya, yang mubah menjadi hukum minimalnya makruh, maksimalnya haram Nah, fa subhanallah canda kalau berlebihan melewati batas akan menjadi makruh atau haram Nah, jika berlebihan, jika melewati batas-batas yang diperbolehkan Fah, jika melewati batasnya sekali lagi nanti akan menimbulkan keboliman diantara manusia Minimal ada yang perasaannya tersakiti Atau akhirnya timbul keinginan balas dendam dari apa yang dia sampaikan Atau mungkin yang dia sampaikan dari guyonan tadi Ada unsur nyebarin aib ke orang-orang yang ada di sekitar dia ketika dia bercanda gurau Fa seandainya perkara yang dimakruhkan ini atau diharamkan di dunia Selalu kita datangin, ini akan menjadi apa? Penyebab kerasnya hati kita Makanya hati-hati Sesuatu yang mubah sekali lagi Termasuk canda gurau dari perkara duniawi ini Itu sesuatu yang boleh Boleh, tidak boleh melewati batas Coba bayangkan apa yang Allah bolehkan di muka bumi ini dari urusan duniawi kita Lebih banyak daripada yang Allah haramkan Lebih banyak dari apa yang Allah haramkan Kebalikan dari ibadah Kalau dalam perkara ibadah Ibadah itu asal hukumnya memenuh Asal hukum ibadah itu dilarang Kecuali sampai ada datang dalil yang menganjurkan untuk kita melakukan ibadah tertentu ini Maka kalau kita melakukan satu amalan yang kita anggap ibadah tapi gak ada dalilnya Berarti gak boleh Karena asal hukum ibadah itu dilarang Ibadah boleh dilakukan kalau ada apa? Dalilnya Menunjukkan apa? Ibadah Allah gak ingin membanding kita dengan apa? Banyak dari perkara yang diwajibkan oleh Allah Hanya itu-itu saja Begitu pula Sebaliknya tentang urusan dunia Apa yang Allah bolehkan di urusan dunia ini sangat luas Semuanya boleh Sampai ada dalil yang melarangnya Lawan dari ibadah Dari sekian banyak urusan yang diperbolehkan oleh Allah Kalau kita lihat yang makro, yang haram Mungkin bisa dihitung dengan jari Sangat sedikit Tapi namanya tabiatnya manusia Selalu ingin mencoba yang makro dan haram Inna nafsa la amaratun bisuk Demikianlah jiwa selalu apa? Membisikkan kepada keburukan Padahal yang diperbolehkan itu banyak Masih aja ingin mencoba yang dimakrohkan dan diharamkan Selamat menikmati